Terima kasih kembali bersama kami. Pemilu hak aborsi adalah salah satu isu penting dalam pemilu Presiden Amerika Serikat. Sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat menyerahkan kebijakan aborsi ke masing-masing negara bagian pada 2022, Partai Demokrat telah bergerak untuk melindungi hak tersebut. Sementara Partai Republik berupaya membatasinya atas dasar agama dan moral. Masalah ini memotivasi para pemilih Amerika Serikat untuk pergi ke TPS tahun ini. Berikut ini laporan selengkapnya dari tim VOA. Para pemilih di Nevada tidak hanya memutuskan antara Donald Trump atau Kamala Harris untuk menjadi Presiden. Mereka juga memberikan suara pada proposal perundangan negara bagian. Laura Campbell datang ke rumah-rumah menjelaskan mengapa menurutnya penting memberi suara ya pada Question 6, sebuah proposal perda mengenai hak aborsi untuk Nevada. Namun, pada First Choice Pregnancy Services, sebuah lembaga religi nirlaba yang menyediakan alternatif selain aborsi, orang-orang seperti Deborah Costello khawatir jika usulan kebijakan lokal ini lolos. Sebenarnya, warga Nevada telah memberikan suara pada 1990 untuk melegalkan aborsi hingga usia kandungan 24 minggu. Namun, pendukung Demokrat khawatir, bila Trump akhirnya terpilih untuk masa jabatan kedua, ini bisa dibatalkan. Meski Trump sendiri menyerahkan hak aborsi kepada masing-masing negara bagian. Jika usulan kebijakan hak aborsi disahkan di Nevada, maka itu akan menjadi bagian dari konstitusi negara bagian, sehingga akan semakin sulit dicabut. Jessica Ponce de Leon akan memilih untuk pertama kalinya, dan ia berencana untuk memberi suara ya pada usulan kebijakan itu dan untuk Kamala Harris. Nevada adalah satu dari sepuluh negara bagian AS yang pada tahun pemilu ini memberikan pemilih pilihan untuk memutuskan bagaimana dan kapan aborsi harus dilegalkan. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, memasukkan isu ini pada kertas suara telah meningkatkan partisipasi pemilih dan menguntungkan kandidat Demokrat. Meski isu itu memotivasi pemilih muda, Emily Costello yang juga akan memilih untuk pertama kalinya, berpendapat pikiran dapat diubah. Dan tidak semua pemilih muda akan memilih Demokrat. Sementara, survei nasional yang dirilis oleh Lembaga Jajak Pendapat Kesehatan Independen KFF mengatakan, semakin banyak perempuan yang menyebut hak aborsi sebagai isu utama mereka sejak Kamala Harris menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA.